Sebagai rakyat jelata yang awam sejarah, saya sudah terbiasa dengan opini publik Atau pendapat masyarakat bahwa Kraton Solo, Kraton Surakarta itu adalah pendukung kolonialisme Itu ya sudah di gambaran saya begitulah Tapi hari ini saya beruntung sekali dapat berjumpa dengan yang pada saat ini adalah orang pertama Di Kraton Solo itu, yaitu Gustimung Nah ternyata pendapat saya itu keliru Nah Gustimung bukannya maksudnya membela Kraton Surakarta Tapi beliau punya data-data sejarah yang membuktikan bahwa ternyata justru Kraton Surakarta itu Atau raja yang pada waktu itu berkuasa di Solo itu adalah raja pertama Bukan hanya di Indonesia, di dunia waktu itu yang mengakui kedaulatan atau kemerdekaan Republik Indonesia Jadi Gustimung, terima kasih sekali Anda sudah berkata, monggo tolong saya diceritainin ini mengenai apa sebetulnya yang peristiwa yang betulnya terjadi Silahkan Terima kasih Bapak saya Soprana yang sudah mengundang saya untuk bisa bincang-bincang disini Yang penting saya bicara adalah fakta hukum Karena apa yang saya bicarakan ini juga untuk kami pakai dasar waktu kita maju ke Mahkamah Konstitusi Yang mana pasti semua dasar hukumnya harus jelas Tapi ya belum beruntung karena pada waktu itu pemerintah belum, istilahnya kalau saya ya, belum legowo Belum legowo memberikan keistimewaan itu kepada Surakarta Walaupun sebetulnya saya mulai dari bawah ke DPRD-DPRD Terus masyarakat sendiri Itu sudah sangat senang gitu Karena kebetulan saya di Komisi 2 Banyak sekali pada waktu itu ada 32 daerah pemekaran Nah kenapa Surakarta yang punya hak, kenapa tidak dikembalikan Karena pada waktu saya di Komisi 2 itu ada 3 provinsi dan ada beberapa kabupaten Nah ini kalau Surakarta ini dijadikan, dikembalikan daerah istimewanya Kan wilayahnya 7 kabupaten kota Itu Subho-Suko-Rono-Seraten itu Jadi istilahnya begitu Jadi Klaten, Boyolali, Haranganyar, Wonogiri, Surakarta sendiri Terus Sukoharjo, terus satunya Seragen Itu ada? Ada Jadi daerah istimewa itu Di tahun 45 Bulan Agustus Waktu ditetapkan dengan Dari hasil BPUPK Terus BPKI Itu Surakarta jadi daerah istimewa Dengan tanda Sinuun Bapak Paku Bono ke-12 itu mendapatkan piagam kedudukan Jadi dalam posisi tetap pada kedudukannya Intinya dari piagam kedudukan itu Terus dilanjutkan untuk melegalkan kepengakuannya itu Sinuun Bapak memberikan maklumat tanggal 1 September 1945 Nah juga Itu dokumennya ada? Ada Dokumennya ada Terus apa? 1 1 September Jadi Belum satu bulan dari Reklamasi ya? Belum kan 17 Agustus Jadi tanggal 1 Itu Jadi Ayah Sinuun itu Pertama Yang mendukung dan mengakui Berdirinya Republik Indonesia Oke Karena sebetulnya Awalnya dari BPUPK Itu kan Yang berperan utama kan Sinuun Paku Bono ke-11 Bapak beliau Bapak beliau Kakek saya Pulang ke Surakarta Pulang ke Surakarta bulan Juni itu 45 Nge Itu Jadilah PPKI Yang mana Dari Kraton pejabatnya tinggal 1 Master Supomo Itu Nah dari situ Terjadilah Negara ini Republik Berbentuk Republik Tadinya di BPUPK itu Sebetulnya masih kerajaan Jadi Bung Karno Sebagai Perdana Menteri Dari kerajaan Yang di BPUPK itu Seperti Malaysia 250 kerajaan Iya Itu yang ada di BPUPK Walaupun ada kerajaan kecil-kecil Yang lain 250 Nah itu ditandai Itu tadi yang penyendengan Menyampaikan Bapak Itu adalah Sangat Kolonialisme Itu pada Di BPUPK itu Ada 250 Itu Ditandai bahwa Yang Adalah Dalam Di bawah Atau Dalam Kekuasaan Belanda Itu Ditandai dengan Kontrak pendek Nah kalau Surakarta itu Kontraknya Kontrak panjang Dan saya Punya Juga Buku Yang Judulnya Bekas-bekas Suapraja Oh itu yang namanya Suapraja Suapraja Itu 250 Itu Iya Waduh Tadi yang saya Banyak Nggak tahu Nanti saya Caosi ya Buku-bukunya Biar di sekolah Nggak diajari Nggak diajari Memang saya juga Nggak tahu Oh itu itu juga Nggak tahu Saya tahunya Setelah saya Berkecipung Dalam politik Terus Saya selalu Dituding-tuging Apa Yang Yang saya Pro Belanda Nah itu Tapi kalau Dia ngomong begitu Saya suruh Menunjukkan Satu saja Kamu tunjukkan Mereka Nggak bisa Nah Itu Jadi opini Saja Yang dibikin Nah Dari situ Di sekolah Yang diajarkan Ya gitu Nah itu Dari situ Saya kan Rasanya Tidak terima Gitu Berdedek 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 Terus Ya pada Waktu Tahun 45 Itu kan Juga Sampai Sentono Sentono Atau kerabat keraton Itu Nggak berani Pakai Nopo Gelar-gelar Bangsawannya Semua Sentono Sentono Itu yang masih Ada garis keturunan Itu Sampai Nggak berani Karena Kalau Maka itu Di masyarakat Dituding Pro Belanda Begitu Ya ampun Lu ayah Anda masih hidup Waktu itu Iya Masih hidup Kalau Anda Berdedek Beliau Gimana Waktu itu Tidak Tidak Ada yang Membantu Gitu Jadi Saya nggak tahu Perjalanan Pemerintahan Pada waktu itu Kayak Sinun itu Dianggap Hanya Pemangku Adat Yang tidak Punya Hak politik Apapun Gitu Jadi Diilangkan Semua Gitu Nah Itu yang Kami sendiri Bingung Kenapa Sinun Tidak Berani Bicara Kebenaran Gitu Atau Menuntut Kepada Pemerintah Untuk Bicara Ibu Belum Pernah Berjarakan Itu Dengan Sinun Gak Pernah Sudah 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 Waktu Ibu Ngomong Sinun Bagaimana Saya Dikianati Yang Berkhianati Siapa Saya Gak Tahu Saya Dikianati Itu Itu Sebetulnya Kami Sendiri Sudah Nyintangi Yang Berkhianati Apa Dari Gerakan Beliau Beliau Itu Juga Banyak Keluarga Yang Juga Tidak Pro Dengan Sinun Bapak Mungkin Bisa Dilihat Dari Film Dokumentarnya Bapak Itu Beliau Juga Ngomong Bahwa Bopo Paman Banyak Yang Seneng Saya Jadi Raja Bopo Paman Itu Putra Pakubono Ke Sepuluh Jadi Paman Beliau Bopo Paman Terus Dari Situ Kami Sendiri Di Empat Empat Lima Tahun Yang Lalu Selalu Masih Dituding Tuding Begitu Akhirnya Saya Cari Fakta Fakta Hukum Tulisan Yang Benar Dan Saya Mendapatkan Justru Malah Dari Perpustakaan Nasional Gitu Terus Jadi Gak usah Kelajan Tapi Di Singap Sudah Ada Terjemahannya Terus Ada Risalah BPUPK Itu Saya Dapatnya Dari Seknek Tim Saya Yang Waktu Itu Harus Mengajukan Ke Mahkamah Konstitusi Jadi Dasar Sampai Membentuk Tim Untuk Mahkamah Konstitusi Saya Termasuk Pak Yusril Itu Sebagai Tim Ahli Kita Jadi Pak Yusril Itu Pernah Bicara Selama Indonesia Itu Memakai Undang Undang Dasar 45 Surakarta Itu Hak Untuk Istimewa Oh Just Dikaitkan Dengan Undang Undang 45 Iya Di Undang Undang 45 Itu Kan Disampaikan Wilayah Indonesia Itu Mana Toh Gitu Ada Delapan Provinsi Dan Dua Daerah Istimewa Dan Desebut Iya Curagatan Dan Yogyakarta Disebut Itu Jadi Makanya Kalau Bapak Saya Tidak Tau Sejarah Sekarang Harus Tau Sejarah Ini Dia Makanya Sejarah Itu Jangan Saya Dulu Merasa Tau Karena Yang Diajari Itu Tapi Bener Kan Kalau Sejarah Itu Ternyata Ditulis Or Yang Kepentingan Dan Pada Jamannya Itu Siapa Yang Berkuasa Itu Dan Punya Tujuan Apa Jadi Itu Yang Saya Ini Ya Dulu Bayangkan Tapi Saya Baru Ketemu Orang Yang Ngerasa KDW Yang Ngelakoni Ngelakoni Kasian Bapak Itu Sedol Meninggal Masih Ganjel Gitu Karena Apa Mendukung Reformasi Saya Yang Membacakan Dukungannya Bapak Di Tengah Tengah Masa Mahasiswa Di Mana Balikota Surakarta Tapi Enggak Dianggap Ya Dianggap Waktu Itu Kan Saya Jadi Anggota DPR Terus Disitu Ternyata Ya Mungkin Lagi Geger Reformasi Menata Lagi Kan Jadi Lupa Apa Yang Disampaikan Bapak Bapak Mendukung Tapi Minta Supaya Daerah Istimewa Itu Dikembalikan Itu Itu Kan Tahun 1999 1999 Kau Bapak Itu Bapak Kan Nunggu Lagi Sampai Akhirnya 2004 Itu Pemilu Setelah Reformasi Yang kedua Itu Nah itu Saya Tidak Jadi Anggota DPR Itu Dari Fraksi PDIP Itu Itu Terus Di Tahun 2009 Saya Dipinang Demokrat Dengan Catatan Bahwa Saya Juga Akan Memperjuangkan Daerah Istimewa Ini Tapi Ini Ternyata Saya Setelah Melihat Dan Berjalan Enggak Bisa Itu Adalah Usulan Inisiatif DPR Itu Adalah Tugas Kewajiban Pemerintah Untuk Mengembalikan Karena Itu Sudah Ada Di Dalam Konstitusi Ya Kalau Sudah Ada Itu Nah Dari Situ Saya Juga Berjalan Ke Mahkamah Konstitusi Tadi Sebetulnya Perjalanan Ketua Pak Mahfud MD Pak Mahfud MD Terus Ganti Pak Siapa Itu Yang Dari Ganti Yang Kena KPK Itu Jadi Waktu Mahfud Belum Diketok Belum Baru Berjalan Terus Ada Pergantian Di Tengah Tengah Itu Akhil Moktar Akhil Moktar Itu Terus Terjadi Setelah Berapa Tidak ada Sebulan Kita Disuruh Mengulangi Legal Standing Tengah Pak Akhil Kena Tangkap KPK Itu Tapi Kalau Ya Memang Nasib Namanya Kalau Itu Tapi Masih Terus Sampai Kapan Masih Bisa Diperjuang Maksud Saya Begini Kalau Itu Prof Mahfud Saya Kan Kenal Beliau Itu Saya Kira Sudah Bayar Residu Iya Kalau Sebetulnya Kami Sendiri Waktu Maju Itu Juga Konsultasi Dengan Prof Mahfud Juga Pak Yusril Juga Pak Siapa Sebelumnya Pak Tadi Yang Sidi Pak Jimli Jimli Itu Juga Iya Kalau Itu Beliau Saya Kenal Itu Orang Orang Lulus Tata Negara Luar Biasa Itu Ya Sebetulnya Basic Saya Sebetulnya Bukan Hukum Tapi Saya Harus Belajar Hukum Dan Saya Punya Tim Hukum Karena Keraton Surakarta Selalu Kalah Dalam Masalah Hukum Hukum Itu Karena Bukan Subyek Hukum Tadi Bapak Hanya Sebagai Ketua Adat Sajah Itu Ibu Saya Itu Belum Pernah Ketemu Ayah Ibu Tapi Kebetulan Ayah Saya Itu Kan Orang Wono Giri Kemudian Dia Menjaga Seoro Ya Itu Katanya Cukup Akrab Terutama Paman Saya Bopo Paman Ketanya Gemuk Dulu Gemuk Tapi Belakangan Mau Seda Itu Sudah Kurus Sudah Kurus Bapak Kena Sirosis Kanker Lever Beliau Menderita Lama Sebetulnya Beliau Tidak Mau Itu Repot Kita Itu Jadi Apa Waktu Collapse Pertama Itu Di Tahun 2002 Ya Itu Saya Masukkan Ke Rumah Sakit Pertamina Sini Tapi Tapi Itu Pun Juga Saya Tunggu Sampai Beliau Tidak Bisa Mengucap Moh Gitu Pasti Moh 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 Jadi Ibu Paksa Itu Di Kartik Kacandra Pada Waktu Itu Tapi Saya Sudah Memanggil Ambulan Terus Akhirnya Saya Bawa Ke Rumah Sakit Pertamina Sadar Pertama Itu Aku Neng Diki Saya Dimana Nyongapunten Saya Kalau Panggil Kan Juga Sinuun Gitu Sinuun Dalam Beto Ke Rumah Sakit Loh Mulai Mulai Gitu Bahkan Dokternya Dikinkan Pokoknya Kalau Saya Besok Enggak Pulang Saya Mau Lompat Lewat Jendela Gitu Terus Kan Kebetulan Ada Kerabat Yang Terafaku Bono Kesembilan Pak Raharjo Itu Dikasih Tahu Bapak 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 Terus Sudah Akhirnya Kondur Dokter Bilang Kalau Ini Ngunjok Obat Kersodikemo Bisa 15 tahun Tapi Kalau Enggak Sama Sekali 2 tahun Persis 2 tahun Masuk Lagi Di Surakarta Itu Juga Marah Sama Saya Kalau Beliau Maunya Sedoh Di Dalam Keraton Kalau Waktu Sakit Saya Bawa Ke Keraton Saya Dimarahi Orang Kalau Terjadi Apa Apa Tapi Saya Dengan Kerabat Juga Menantu Cucu Pak Kud Kud Sekuluh Dokter Ambar Pak Ambar Tindak Hotel Membawa Ambulan Loh Siapa Yang Sakit Sinun Saya Gitu Terus Akhirnya Juga Sampai Enggak Bisa Mengucap Saya Lihat Sudah Kuning Semua Karena Selalu Dimatikan Lampunya Itu Tapi Seminggu Sebelumnya Kami Ada Di Tawang Mangu Banyak Bicara Dengan Sinun Terutama Saya Gitu Apa Itu Yang Banyak Dibitarkan Ya Waktu Kita Kesana Kan Saya Dikasih Tahu Yang Biasa Derek Sinun Gitu Terus Ini Sinun Gerah Gusti Gusti Lebih Baik Pada Soan Gitu Oke Kita Soan Kita Soan Bersembilan Orang Gitu Tapi Waktu Kita Masuk Kamar Sinun Posisinya Tidur Terus Ada Mas Bayi Yang Sekarang Pak Aku bono Ke 13 Itu Terus Mas Bayi Keluar Aku tak Merokok Keluar Semua Satu-satu Ikut keluar Tinggal Saya Tok Di Depan Pintu Masuk Saya Lihat Raja Kok tidur Di Bawah Terus Gerah Di Bawah Iya Bapak Enggak Pernah Mau Tidur Di Tempat Tidur Terus Di Hotel Juga Juga Tidur 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 Enggak Di Bawah Kan Takut Gelundung Tempat Tidur Kan Dipakai Orang Apa Enggak Baik Enggak Baiklah Untuk Beliau Terus Akhirnya Sudah Nangis Bapak Itu Nangis Terus Saya Deketin Sinun Kenapa Kok Nangis Terus Ngendiko Tadi Malam Saya Didatengin Eyang Yang Gitu Dan Ini Udah Waktunya Saya Harus Belakak Ke Membuka Apa Menyampaikan Untuk Terbuka Gitu Terus Yang Dapat Wahyu Belakak Itu Anda Iya Saya Sendiri Terus Bapak Bertanya Kue Karus Hopo Gitu Kamu Sama Siapa Sama Mbak 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 Yu Sama Yang Lainnya Terus Bapak Ngendiko Begini Bayi Ada Eneng Rah Gitu Wanten Bayi Celukan Nah Waktu Mas Bayi Saya Panggil Masuk Semua Kan Ikut Masuk Terus Sebelah Kiri Pegang Tangannya Mas Bayi Sebelah Kanan Pegang Tangannya Asisten Yang Yang Dere Gitu Bapak Nangis Geru Itu Nangis Sampai Setengah Jam Itu Terus Menyampaikan Ke Mas Bayi Kamu Anak Laki Laki Saya Yang Tertua Kamu Harus Bisa Apa Ya Menerima Pendapat Pendapat Adik Adikmu Itu Untuk Apa Ya Pastinya Anak Laki Laki Tertua Itu Terus Setelah Itu Kami Disuruh Keluar Semua Beliau Bicara Sendiri Dengan Sinun Terus Habis Itu Kakak Saya Perempuan Yang Seibu Dengan Saya Mbak Yugalo Itu Beliau Sebentar Terus Dengan Saya Lama Intinya Kalau Dengan Saya Kan Sinun Itu Sering Sekali Telepon Pagi Jam Dua Sampai Jam Lima Gitu Ya Yang Ngetikan Banyak Banyak Ya Istilahnya Mudoroso Kalau Jawa Itu Curhat Itu Curhat Apa Yang Beliau Alami Setelah Jadi Raja Sampai Apa Berdirinya Republik Terus Sampai Pada Masa Tuanya Gitu Sering Begitu Bapak Terus Bagaimana Saya Harus Tetap Sungkem Dan Selalu Bapak Itu Menyampaikan Ke Saya Aku Terima Kasih Ya Kue W Nga Dini Aku Gitu Karena Ibu Kan Meninggalkan Tahun 79 Jadi Beliau Saya Sangat Melayani Beliau Yang Ngurusi Bedoyo Ketawang Apa Itu Ya Kan Saya Sejak Tahun 82 Itu Ya Bapak Kan Seneng Banget Bedoyo Tawang Ini Bedoyo Ketawang Ini Adalah Ibu Ngomong Dan Saya Lihat Air Mata Ibu Berlindang Itu Aduh Saya Bisa Nerti Bagaimana Bagaimana Orang-orang Yang Disalah Tafsirkan Yang Gak Tahu Dan Kebanyakan Budayawan Dan Sejarawan Kita Itu Membaca Tulisan Orang 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 Barat Itu Sementara Kami Sendiri Punya Naskah Naskah Yang Belum Diterjemahkan Dan Dipublikasikan Dalam Bahasa Jawa Tulisan Jawa Bahasa Jawa Dan Berbentuk Puisi Tembang Itu Apa Babat Babat Itu Ibu Masih Punya Semua Itu Ada Disimpan Baik-baik Saksona Pustaka Perpustakaan Kita Ada 1400 Manuskrip Wah Itu Bu Itu Ibu Harus Aduh Jangan Sampai Kobong Sudah Kita Terakhir Kita Sudah Digital Sekarang Dengan Jerman Wah Itu Kalau Legend Mereka Akan Gudukan Kesini Lagi Kita Juga Malas Justru Banyak Apa Ya Suruhan Teman-teman Kita Yang Di Belanda Untuk Bisa Membuka Apa Dokumen Dokumen Apa Betul Yang Yang Saya Seperti Itu Apakah Betul Apa Kraton Itu Tidak Punya Peran Kalau Pangeran Di Monogoro Itu Gimana Sebetulnya Kalau Dengan Surakarta Jadi Pangeran Di Monogoro Itu Istilahnya Pangeran Yang Dibuang Dari Kraton Kan Nah Karena Tadi Itu Di Leiden Itu Menurut Dokumen VOC Beliau Pemberontak Itu Kalau Kita Kan Pahlawan Tapi Buat Orang Di Leiden Catatannya Itu Pemberontak Karena Pemberontak Yang Apa Hubungan Belanda Sama Jogja Ia Itu Yang Jogja Mengiyakan Sebetulnya Beliau itu Dari Solo Atau Dari Jogja Dari Jogja Tapi Kenapa Paku Bono Ke Enam Itu Sangat Membantu Pergerakannya Di Ponegoro Bahkan Membiayai Itu Ternyata Ibunya Paku Bono Ke Enam Itu Masih Cucu HB HB 2 Jadi Kalau Dengan Diponegoro Itu Istilahnya Apa Ya Turun 4 Masih Ada Jadi Bahkan Itu Sebetulnya Paku Bono Kedua Ke Enam Itu Membantu Diponegoro Jadi Artinya Itu Kan Melawan Anu Melawan Kolonial Iya Jadi Ditangkep Bersama Dengan Di Ponegoro Terus Sampai Meninggal Di Sana Di Apa Ambon Iya Ditembak 6 Ditembak Belanda Waktu Mau Melarikan Diri Pulang Karena Pengen Lihat Anaknya Waktu Itu Waktu Dia Dibuang Kesana Sama Belanda Putranya Itu Masih Ada Di Dalam Kandungan Itu Sampai Akhirnya Lahir Sampai Umur 9 Tahun Beliau Nekat Melarikan Diri Waktu Mau Naik Ke Apa Perahu Ditembak Belanda Nah Itu Apa Pembuktiannya Juga Kita Mencari Tahun 57 Ke Belanda Apakah Ini Katanya Kan Disiarkan Kalau Meninggal Kejatuhan Layar Gitu Apa Betul Itu Ternyata Belanda Mengakui Kalau Ditembak Belanda Dan Waktu Itu Dibuka Jenasahnya Kan Tempurung Ini Bolong Itu Bolong Dari Mesi Luru Jadi Ternyata Saya Tanya Kebetulan Saya Tidak Luga Kalau Anupaku Bonok Ke Enam Jadi Sudah Bu Ibu Berjuang Terus Gila Bagaimana Yang Namanya Bung Karno Ngomong Jangan Jas Merah Jangan Meninggalkan Sejarah Kenyataannya Berjalan Sejarah Tidak Diurusi Sejarah Itu Dianggap Jadeng Anak Sekarang Itu Juga Pejabat-pejabat Kita Begitu Tidak 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 Sekarang Itu Dianggap Bener Kalau Nguntungkan Kita Kalau Tidak Nguntungkan Kita Dianggap Bener Gitu Nah Itu Parah Banyak Kejadian Yang Periswa Sekarang Sejarah Itu Mau Jadi Sejarah Dihalangi Jangan Sampai Jadi Sejarah Iya Saya Ini Loh Karena Perjuangan Saya Gigi Seperti Itu Tahun 2017 Itu Saya Digeruduk Aparat Itu 2000 Dengan Persenjataan Lengkap Gitu Wah Kenapa Denggung Bu Satu Orang Dikeroyok 2000 Saya Dikeluarkan Dari Keraton Sampai 6 Tahun Tidak Boleh Masuk Terus Saya Berjalan Mencari Keadilan Dengan Dasar Hukum Indonesia Sudah Selesai Kebetulan Saya Bisa Masuk Di Akhir Desember Kemarin Bisa Masuk Apa Ke Keraton Lagi Tadinya Saya Diluar Saya Punya Sudah Punya Seanggar Tari Seanggar MC Bahasa Jawa Punya Pedalangan Punya Tata Rias Itu Tidak Bisa Masuk Keraton Ke Kedaton Itu Itu Saya Gak Tau Coba Ceritanya Gimana Ibu Ibu Digeruduk Orang 2000 Polisi Mungkin Saya Terlalu Ngomong Yang Tapi Kan Saya Ngomong Kejadiannya Itu Gimana Kejadiannya Ibu Terus Gimana Saya Gini Jadi Waktu Kakak Saya Jadi Raja Itu Kan Ada Raja Di Luar Sana Duluan Sepuluh hari Nah Itu Sudah Direkonsilasi Itu Kalau Saya Dengan Gusti Tejo Ini Yang Raja Di Luar Itu Baik Baik Sebetulnya Cuma Kepentingan Politik Dan Kepentingan Kelompok Seakan Akan Begini Sebetulnya Di luar Diberitakan Kalau Di dalam Adat Ya Gusti Tejo Pasti Enggak Berani Tapi Di luaran Sana Dia Sebagai Raja Akhirnya Direkonsilasi Bahkan Sampai Ke DPR Waktu Itu Saya Di DPR Dan Saya Menyampaikan Dan Sinuun Itu Waktu Mau Masuk Tanda Tangan Itu Teriak Aku Tulung Aku Tulung Kitu Kakak Saya Ini Itu Nah Terus Kan Kami Tidak Bisa Menerima Rekonsilasi Ini Di dalam Adat Loh Bapak Itu Oke Oke Di dalam Keraton Gak Bisa Ada Dua Raja Kan Gak Bisa Akhirnya Kan Terus Masa Indonesia Presidennya Terus Mahapate Itu Ada Mahapate Terus Nah Dianggap Saya Itu Tidak Mau Didamaikan Oke Terus Setahu Saya Pokoknya Yang Salah Ibu Iya Pokoknya Saya Salah Terus Waktu itu Apa Di Fitnah Di Kraton Itu Dikuasai Satu Perguruan Pencak Silat Ada Ada Seribu Makanya Yang Datang 2000 Itu Tapi Waktu Dia Datang Itu Ternyata Ternyata Tidak Ada Siapa Siapa Ada Penjaga Ada Enam Terus Kita Kan Orang Tua Perempuan Perempuan Tua Semua Tapi Sakti Sakti Terus Akhirnya Kita Disuruh Apa Berunding Rundingan Itu Saya Iya Iya Monggo Silahkan Masuk Dengan Tupok Masing Monggo Gitu Saya Emang Gak Tapi Disampaikan Kesinuun Yang Sakit Ini Disampaikan Kalau Itu Adalah Si Gustimo Membangkang Itu Hanya Anu Haja Akhirnya Ditutup Saya Gak Boleh Masuk Sudah Waktu Itu Langsung Tadinya Bantimpres Langsung Dipegang Oleh Kapulda Saya Telepon Saya Anu Gak Ini Jadi Apa Ini Tuduhannya Ternyata Saya Diperiksa Polisi Di Polda Itu 11 Jam Diperiksa Dengan 9 Kamera Ini Kan Hanya 4 Terakhir Itu Saya Gini Pak Sebetulnya Itu Tuduhan Ke Saya Itu Apa Kok Saya Itu Sampai Diperiksa Seperti Ini Terus Terus Saya Diberikan Satu Lembar Bagan Apa Posisi Kelembagaan Keraton Yang Dibikin oleh Senuun Yang Orek-Orean Saja Coretan-coretan Gitu Terus Dicap Namanya Senuun Terus Ditanda tangani Saya Dianggap Memasukkan Jabatan Saya Sebagai Pengagung Sasono Wilopo Pengagung Sasono Wilopo Itu Kalau Di Negara Seknek Sekretaris Negara Gitu Terus Habis Itu Loh Pak Saya Itu Dua Hari Yang Lalu Itu Memberi Surat Kepada Tokyo University Untuk Memintakan Apa Ijin Ada Profesor Yang Mau Datang Di Acara Kenaikan Tahta Upacara Ulang Tahun Kenaikan Tahta Ulang Tahun Itu Itu Masih Itu Kok Saya Dianggap Apa Memasukkan Jabatan Saya Terus Ketemu Pirang Merkoro Ternyata Sebelum Terjadi Itu Ada Beberapa Orang Yang Kami Beri Penghargaan Dipanggil Ditanya Kamu Bayar Berapa Kamu Bayar Berapa Waktu itu Saya Tidak Pernah Memegang Duit Jadi Saya Dianggap Menjual Gelar Dan Pangkat Keraton Semua Ngomong Tidak Saya Tidak Beli Saya Diberi Sama Keraton Penghargaan Karena Saya Ikut Melestarikan Dan Mengembangkan Kebudayaan Jawa Yang Sumbernya Dari Keraton Jadi Sebelumnya Begitu Ternyata Bukan Urusan Negara Tidak Ada Urusan Dengan Hukum Negara Jadi Aneh Banget Makanya Terus Terakhir Itu Saya Dipesan Pak Jokowi Pokoknya Gusimung Jangan Melanggar Hukum Saya Turut Hukum Itu Dari Karena Sinuun Itu Sudah Dinyatakan Cacat Permanen Itu Saya Tuntut Saya Buktikan Di pengadilan Supaya Ini Ini Enggak E N O Anu Istilahnya Itu Enggak Enggak Inilah Drol Sampai Keput Tinggi Juga Drol Sampai Mahkamah Agung Itu Di Tuntutan Rekonvensi Yang Saya Membuat Perjanjian Dengan Sinuun Ada Berapa 18 Pejabat Keraton Tahun 2004 Waktu Sinuun 13 Ini Penaik Kan Terus Bikin Lembaga Itu Ini Ada Perdamaian Tapi Karena Ada Satu Pasal Yang Kita Tidak Setujui Dan Melanggar Adat Karena Kita Ini Lembaga Adat Jadi Kita Drop Di pagi Harinya Kita Cabut Semua Yang Surat Pencabutan Ini Yang Perjanjian Ini Dipakai Kemah Mahkamah Agung Untuk Mengbatalkan Yang Dua NONO Tadi Ternyata Di Mahkamah Agung Tidak Diterima Gugatan Rekonvensinya Itu Tidak Diterima Gitu Karena Perkara Pokoknya Tidak Diadili Kan Saya Minta Supaya Sinuun Itu Diperiksa Benar Karena Sudah Dinyatakan Ada Pernyataan Dari Jakarta Kalau Dia itu Cata Permanen Gitu Nah Cata Permanen Berarti Tanda tangannya Tidak Berlaku Kan Itu Waktu Kemarin Itu Saya Bertanda Tangan Dengan Sinuun Perjanjian Damai Itu Batal Demi Hukum Kan Ibu Ibu Ikut Tata Permanen Kalau Saya Tanda tangan Ikut Tata Permanen Setelah Ibu Diperiksa Itu Terus Ibu Ditangkap Enggak Tapi Keluar Harus Keluar Wah Saya Perjalanan Ke Jakarta Minta Ini Gimana Saran Saran Kemah Magam Agung Sarannya Gimana Supaya Ini Tidak Berjalan Saya Sudah Dari Tanggal 17 April Eh 15 April 2017 Kita Dikeluarkan Tanggal 22 Itu Polda Jateng Sudah Menyampaikan Kalau Sudah Ada Yang Menjadi Tersangka Inisialnya KM Kosmurtia Kan Tapi Tersangka Belum Diapa Apakan Sudah Dupacan Ibu Yang Dikeluarkan Tapi Ibu Yang Tersangka Tersangka Karena Kok Mau Dikeluarkan Dupacan Ibu Keluar Tidak Boleh Masuk Dikunci Semua Enggak Kan Putusan Hukum Mahkam Agung Yang Terakhir Itu Januari Kemarin Itu Malah Kalau Ditutupi Siapa Yang Menutup Siapa Yang Mengembok Itu Adalah Melanggar Hukum Jadi Itu Kuasa Allah Dan Tuhan Sekarang Ibu Sudah Boleh Masuk Itu Ya Dasar Hukum Itu Ibu Waktu Dikeluarkan Itu Saya Tetap Beran Tapi Gak Perasaan Ibu Gimana Saya Sampai Meninggal Semua Tiga Perempuan Suaminya Adik Saya Jadi Saya Kehilangan Tujuh Orang Jadi Betul Ya Waktu Saya Gak Tahu Keraton Sama Sekarang Gak Tahu Tapi Kebetulan Saya Dengan Waktu Ada Satu Kelompok Keluarga Di Bukit Duri Itu Digusul Saya Kan Kasian Pada Mereka Saya Bantu Itu Ternyata Setelah Digusul Satu Per Satu Mati Jadi Orang Kalau Kehilangan Tempat Tinggal Rasanya Dicabut Kalau Mbak Yu Mbak Yu Itu Bukan Sakit Hati Dengan Kakaknya Yang Dijadikan Raja Gitu Tetapi Dukung Dianu Kok Terus Istilahnya Timbal Baliknya Sio Sio Gitu Padahal Sinuun Bapak Waktu Itu Karena Dituakan Kan Harus Bisa Nganu Adik Adik Nya Kan Gitu Ini Kok Ya Kalau Pengganti Orang Tua Kan Harusnya Bisa Ngayomi Ngayomi Gitu Kalau Di Dalam Keraton Ya Harus Bisa Jadi Soh Pengikat Terus Ngayomi Ngeyemi Supaya Ngayomi Ngeyemi Ngesui Itu Di Dalam Bersa Jawa Ngesui Ngesui Itu Pengikat Pengikat Ngesui Kalau Apa Sapu Itu Pengikat Ngesuk 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 Wow Ya ampun Nah Sekarang Anu Itu Terita Penderitaan Kok Ibu Boleh Masuk Nuh Ayah Anu Berjuang Iya Berjuang Hukum Sudah Begitu Tapi Kan Karena Sinun Ini Yang Menjadikan Juga Kita Jadi Kita Menunggu Apa Sampai Jelas Eh Ya Gustialah Lagi Yang Mari Jalan Kan Gitu Pembantu Kami Yang Di Dalam Karena Pembantu Itu Terbelah Terbelah Dalam Arti Sebetulnya Yang Di Dalam Itu Juga Saya Yang Nyuruh Mereka Sama Ibu Juga Ada Ikatan Batin Kamu Tetap Harus Dikraton Melayani Pusaka Pusaka Itu Terus Bersih Bersih Kraton Nanti Nggak Ada Yang Bersih Tapi Ada Sebagian Yang Di Luar Nggak Mau Gitu Dengan Saya Di Luar Ya Minta Ikut Di Luar Terus Kan Ibu Punya Rumah Di Dalam Kita Itu Tempat Tinggal Istilahnya Tenggan Si Nuwun Pun Juga Bukan Pemilik Tinggal Di Namanya Pelerman Dalam Loh Ya Kalau Yang Punya Itu Punyanya Sinwan Dijualin Semua Nama Sinwan Sementara Ini Nggak Boleh Orang Kenong Ngurangi Kenong Nambai Itu Hukumnya Itu Ya Ya Hukumnya Ya Kita Itu Dinasti Oke Terus Setelah Itu Kebetulan Di Bulan Desember Tahun 2002 Itu Ada Maling Maling Ya Malingnya Nggak Dungeng Gini Nggak Diproses Memang Sering Dimasukin Maling Yang Yang Kedua Yang Kedua Karena Mengancam Pembantu Kita Yang Ada Di Rumah Ibu Itu Oke Kan Rumah Ibu Itu Boleh Pembantu Kita Itu Yang Boleh Masuk Itu Hanya Senin Sama Kemis Jadi Bersih Bersih Itu Hanya Dua Jam Di Senin Dan Kemis Tapi Ada Satu Orang Yang Nunggu Disitu Nah Ini Di Pegang Sama Si Maling Ini Terus Diancam Mau Dibunuh Kalau Teriak Dia Sempat Bisa Telepon Kepada Anaknya Perempuan Sinun Yang Pertama Malahan Itu Sinun Sekarang Ini Bersih Ini Kok Montan Maling Sampai Nangis Itu Nah Ponakan Saya Ini Anaknya Sinun Kan Ponakan Saya Ini Kakak Saya Telepon Saya Bersih Itu Ada Maling Di Dalam Ngancam Mbah Atun Namanya Atun Saya Larilah Kesitu Saya Dodoki Tempatnya Sinun Yang Jaga Disitu Malah Pergi Semua Ternyata Masyarakat Dan Ada Polisi Sudah Nyanggong Sudah Jaga Di Kira Yang Bisa Untuk Diloncati Maling Itu Di 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 Saya Dodoki Kok Enggak Ini Anaknya Itu Dateng Gimana Udah Kan Itu Di Luar Pintunya Kan Di Keraton Yang Pintu Itu Ke Barat Gitu Saya Dodoki Kan Ditutup Dua Beli Itu Dua Beli Ruji Besi Terus Pak Tolong Pak Dibuka Itu Mbah Atun Di Anu Di Telepon Enggak Bisa Kalau Ternyata Sudah Dibunuh Apa Gimana Malingin Yang Dua Malingin Yang Dua Dia Terus Pergi Semua Sayangnya Akhirnya Anaknya Singun Yang Tua Sendiri Itu Tante Mencolot Melebu Saya Panggil Polisi Pak Karena Ini Saya Sudah Sejam Di Sini Mereka Tidak Mau Bukakan Pintu Penjenengan Jadi Saksi Saya Mau Loncat Kedalam Saya Tidak Tau Pembantu Ini Hidup Atau Tidak Anaknya Sinun Ini Cari Tangga Bambu Itu Terus Dia Loncat Terus Begini Ngomong Sama Saya Telepon Agusti Kok Nendam Lebum Mawan Lebum Lebum Tangganya Nggak Bisa Ncampe Saya Gemuk Pas Di tengah Tengah Saya Langsung Disaut Sudah Mau Patah Itu Akhirnya Saya Bisa Masuk Saya Menuju Ketempat Yang Tadi Dijaga Tadi Ternyata Dikunci Itu Pikiran Saya Kan Dibuka Pintu Situ Kan Kenapa Nggak Bisa Gitu Ternyata Memang Dikunci Jadi Gusti Timur Itu Nggak Bisa Masuk Kesitu Dan Saya Anu Gule Cari Itu Yang Namanya Terus Akhirnya Kan Sentono Juga Banyak Yang Masuk Sama Aparat Untuk Nyari Maling Ini Nggak Kedapat Waktu Kita Sudah Masuk Nggak Nggak Kedapat Polisinya Ini Orang Dalam Sendiri Gusi Nggak Yang Dibuka Di Apa Diambil Itu Punyanya Anaknya Sinun Yang Nomor Dua Yang Tadinya Juga Tinggal Di Dalam Tapi Juga Disuruh Keluar Kan Gitu Jadi Anaknya Sendiri Disuruh Keluar Yang Pro Saya Disuruh Keluar Semua Di 2017 Aneh Sekali Oke Oke Terus Ini Apa Hubungannya Dengan Ibu Tadi Bilang Kok Delalah Itu Ini Hubungannya Ibu Bisa Balik Lagi Kan Delalah Ada Maling Itu Nah Apa Nah Semua Pintu Saya Buka Sentono Sudah Bisa Akses Semua Kita Ambil Laleh Semua Terus Habis Itu Kebetulan Dapat Putusan Hukum Yang Terakhir Itu Di Bulan Januari Itu Yang Jelas Jelas Bahwa Semua Produk Yang Dibikin Sinun Itu Batal Demi Hukum Karena Sinun Gembok Itu Pun Juga Melanggar Hukum Itu Tapi Kita Itu Bukan Menang Kalah Ya Bapak Saya Mintanya Ayo Kalau Memang Mau Masuk Masuk Nyambut Gawe Yang Bener Yang Bener Juga Sesuai Dengan Tupok Sinya Masing Masing Kan Gitu Jangan Dari Pertama Pun Saya Sebetulnya Juga Begitu Tapi Tadi 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 Secara Adatnya Memang Itu Bikin Raja Sendiri Di Luar Itu Yang Saudara-saudara Sayang Tidak Ibu Itu Nah Gimana Tadi 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 Ibu Bisa Masuk Kemudian Kebetulan Keputusan Hukumnya Memang Mendukung Ibu Balik Lagi Nah Ibu Setelah Balik Lagi Apa Yang Ibu Alami Ya Pertama Saya Bingung Karena Saya Sudah Kehilangan Tujuh Orang Yang Itu Sebagai Pengageng Pengageng Penanggung Jawab Di Departemen Departemen Itu Terus Melihat Keadaan Keraton Talang-talang Di pinggir Pendopo Pinggir Kantor Kantor Itu Sudah Satu Meter Pohonnya Itu Saya Kan Kerja Bakti Itu Kebetulan Banyak Sekali Voluntar Yang Datang Membantu Itu Sekarang Sudah Bersih Semua Dan Bahkan Ada Yang Tetap Setiap Sabtu Minggu Jumat Sabtu Minggu Itu Datang Itu Dari Sukoharjo Itu Membawa Sensor Untuk Motongi Pohon-pohon Yang Sudah Tidak Bener Semua Itu Sukarela Jadi Masih Banyak Sekali Masyarakat Yang Cinta Terhadap Keraton Sementara Waktu Saya Di Luar Pun Tadinya Perjanjian Itu Semua Bebadan Semua Yayasan Disuruh Bubarkan Semua Waktu Itu Juga Saya Kan Yang pertama Saya Bersihkan Semua Karena Juga Mau Wacara Tinggalan Jumendengan Itu Ulang tahun Kenaikan Tata Penarinya Akhirnya Penari Kami Semua Dari Kraton Di Dalam Bener Yang Waktu Kakak Saya Mengambil Dari Orang-orang Jogja Tarian Solo Gaya Jogja Dan Belum Bisa Coba Kaya Ketau Glegan Ketau Ketau Dengan Bedoyo Kan Gak Bisa Ketau Itu Kan Bedoyo Yang Paling Tinggi Tingkat Spiritual Dan Itu Ternyata Solo Saya Duduk Surakarta Karena Surakarta Surakarta Sudah Berhasil Di Ambles Di Ambles Bener Saya Tunggul Tunggul Saya Ada Saya Ada Saya Itu Tapi Setiap Keplak Terus Habis Itu Saya Yang Paling Parah Itu Perpustakaan Perpustakaan Itu Kan Saya Sampai Waktu Itu Tahun 81 Disekolahkan Ada Bantuan Dari Ford Foundation Saya Belajar Di Perpustakaan Nasional Saya Belajar Di Arsip Nasional Untuk Istilahnya Ngopeni Melihara Ini Itu Dan Pada Waktu Saya Harus Keluar Saya Lagi Membimbing Mahasiswa 15 Kakak Saya Gosi Bugertu 25 Bayangin Harus Ganti Judul Semua Tapi Ganti Judul Pun Pastinya Enggak Bisa Dengan Kalau Sastra Jawab Pastinya Enggak Bisa Mengambil Yang Naskah Naskah Yang Ada Hubungannya Dengan Keraton Karena Naskah Yang Asli Ada Di Dalam Keraton Nanti Kalau Dia Harus Membuktikan Di Dalam Skripsinya Itu Perbandingan Naskah Terus Keadaan Naskah Enggak Bisa Melihat Jadi Ganti Judul Semua Sayangin Itu Jadi Merugikan Masyarakat Tidak Hanya Saya Keluarga Saya Sentono Tapi Masyarakat Akademisnya Begitu Terus Waktu Itu Selama Lima Tahun Setengah Itu Sasono Puspokon Namanya Perpustakaan Kita Itu Enggak Enggak Di Aduh Saya Masuk Nangis Saya Jadi Gudang Yang Wah Kuat Tersekali Itu Saya Datengkan Anak Anak Itu Yang Dari Pondok Itu Apa Saya Kasih Apa Penyedot Itu Terus Tiga Jam Bersih Tapi Terus Berlanjut 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 Terus Yang Saya Jujuk Jadi Tahun 2015 Sebelum Saya 17 Harus Keluar Itu Kan Saya Sudah Selesai Program Untuk Digitalisasi Dengan Jerman Sudah Selesai Sudah Selesai Itu Yang Saya Jujuk Apa Komputernya Itu Dulu Itu Alat Apa Yang Rusak Jadi Kita Belum Bisa Melayani Membuka Untuk Masyarakat Karena Aturan Undang-Undangnya Manuskrip Itu Tidak Bisa Dipegang Oleh Pembaca Jadi Gak Boleh Dipegang Jadi Kalau Pengen Ngerti Ditulis Ngukur Terus Melihat Keadaan Itu Ditaruh Di Meja Sama Petugas Kita Seperti Ini Itu Keadaannya Ya Memang Arteologi Ini Kamerawan Yang Itu Kayak Gitu Aslinya Gak Boleh Sentuh Tapi Sekarang It's Oke Sekarang Ada Empat Orang Yang Saya Kerjakan Disitu Tiga Perempuan Satu Laki-laki Yang Dulu Memang Kerja Disitu Dari Awal Jadi Tahu Persis Tulisannya Tulisan Jawa Ibu Kan Harus Menggaji Mereka Atau Mereka Suka Relas Saya Gaji Ganti Untuk Bensin Rumahnya Soekarjo Dari Saya Sendiri Daya Uangnya Ibu Apa Nggak Lama-lama Ambles Lagi Kebetulan Saya Dari Dulu Itu Seneng Berdagang Perhiasan Batik Gitu Jadi Waktu Saya Di DPR Itu Ya Omset Saya Banyak Jadi Dari Dari Saya Pegang Sanggar Itu Tahun 74 Sanggar Tari Bapak Kalau Saya Nggak Ada Duit Cincin Saya Saya Jual Untuk Bayar Abdi-abdi Dalam Itu Bikin Apa Kasih Ini Karena Ibu Memang Menganggap Itu Warta Kraton Enggak Mewah Jadi Oke Dipakai Ini Tanggung Jawab Saya Sudah Terlahir Di Kraton Apapun Ini Tanggung Jawab Saya Begitu Jadi Kalau Seneng Ya Seneng Tapi Kalau Menderita Sampai Diusir Begitu Padahal Sebetulnya Setelah Perjalanan Sampai Tahun 64 Itu Abdi-abdi Dalam Kraton Itu Disuruh Milih Keluar Jadi Pegai Negeri Ditempelkan Sesuai Dengan Tadinya Di Kraton Itu Departemen Apa Atau Tetap Di Kraton Dengan Janji Itu Perpres Nomor 29 Tahun 64 1964 Bahwa Setelah Penggabungan Kraton Terhadap Republik Semua Kebutuhan Kraton Dipenuhi Oleh Negara Negara Loh Bapak Tidak Tidak Pemerintah Negara 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 Dijalankan Oleh Pemerintahan Kan Gitu Sebuah Pemerintahan Tapi Tidak Pernah Dilakukan Ya Tetap Akhirnya Di dalam Banyak Yang Di luar Tapi Di dalam Jadi Abdi dalam Yang Di dalam Tetap Digaji Sesuai Apa Sama Dengan Abdi Negara Sampai Di Pensiun Sekarang Setelah Otonomi Daerah Tahun 2002 Saya ikut Pengundangan Juga Lucu ya Betulnya Itu Tadinya Lewat Dalam Negeri Ke Waktu itu Ada Residen Baru Ke Kraton Setelah Otonomi Daerah Dari Depdagri Dipasrahkan Ke Provinsi Terus Di Provinsi Kita Harus Bikin Proposa Kalau Dari Dalam Negeri Kemarin Memang Jatahnya Ini Kalau Yang Ini Harus Kita Harus Ngemis Sampai Sekarang Jadi Waktu Terakhir Tahun 2016 Itu Pengusulan Proposal Saya Digedok Malah Tambah Dari 1,3 Setahun Dengan 514 Abdi Dalam 1,3 Apa Miliar Setahun Untuk Berapa Abdi Dalam 514 Itu Yang 900 Untuk Gaji Abdi Dalam Lebihnya Untuk Upacara Adat Setahun Setahun Sampai Dimana Abdi Dalam Paling Besar Sudah 50 Sampai 60 Tahun Pengadihannya Gajinya Hanya 175 Yang Baru Baru Tukang Nyapu Setiap Hari Masuk Hanya 100 Ribu Sebulan Terus Perpres 29 Kemana Ini Itu Tapi Ya Waktu Itu Terakhir Sekarang Dimasukkan Ke Sinuun Setelah Saya Diluar Masukkan Sinuun Katanya Dimasukkan Kepribadinya Sinuun Ini Penyimpangan Ini Apa Bisa Begitu Kepribadinya Sinuun Kalau Dulu Kan Ke Bendahara Kraton Ya Saya Yakin Betul Masih Banyak Kalau Bayang Kulit Yang Tidak Cukup Satu Malam Suntuk Nah Saya Dengarkan Besok Ibu Akan Mempergelar Bayang Orang Kraton Pertama Kali Mungkin Diluar Kraton Betul Ya Kalau Orang Orang Belumnya Hanya Sendera Tari Kalau Bayang Orang Belum Pernah Karena Bayang Orang Sebedar Itu Miliknya Surakat Kraton Sebetulnya Di Dalam Kraton Semua Jadi Siapa Dulu Gatot Kocor Rosman Surono Petron Itu Di Dalam Semua Merajak Terakhir 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 Masih Hidup Ternajak Bagong Ya Oke Nah Sekarang Kembali Ke pertanyaan Saya Itu Apa Yang Besok Ibu Akan Tampilkan Lakon Arjun Arjuno Arjuno Wiwaho Dan Arjuno Wiwaho Itu Kenapa Arjuno Wiwaho Sarat Dengan Ajaran Kepemimpinan Jadi tidak harus Tidak hanya kuat dalam Lahirnya saja Tapi batinnya harus kuat Jadi harus bersih Hatinya juga Dengan topo brotonya Itu kan penggambaran itu Dengan kesucian Batinnya itu mendapatkan pusaka Untuk bisa berasto Memalaning Jagat gitu Ibu sendiri juga pernah Main wayang Saya selalu jadi Arjuna Dulu pernah pertama Ibu bapak masih ada Itu Arjuna Wiwoho Di keraton itu saya yang jadi Arjunanya Saya sering Saya penari bedoyo Tapi kalau di luar di kampus Di SMP 3 Waktu SMP saya juga jadi Arjuna Itu Yang ini wotokawoconya Gesipuger kakak saya Ya kita seniman semua Iya Ini wotokawoconya Aduh Dan itu besok Ibu lagi jadi Arjuna lagi Oh enggak Udah gemuk Saya sejak tahun 74 Itu pegang Sanggar Pawi Atang Bekso Khusus nari Nah adanya itu Karena keraton tadi Sudah tidak bisa menggaji Abdi-abdi Sesuai dengan WMR Jadi penarinya adalah Anak-anak sekolah Bahkan kan Kalau di keraton itu Kalau nari bedoyo Kan harus perawan Dalam arti Belum Nikah Itu Kalau sudah nikah Ya sudah Nah ini Paling berat Dalam Regenerasi saya Jadi kalau Saya Harus sejak Awal Masih anak-anak Sampai bisa Pas Narinya udah bagus Bener Harus nikah Itu Ini yang paling berat Itu tahun 74 Saya sudah Ada Sanggar Apa Bekso itu Yang tadinya Tahun 54 Itu Tanggung jawab Perintah keraton Terus ini Saya sendiri Ya itu tadi Kalau Saya harus Apa Jual 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 batik Terus Akhirnya Ini Sebetulnya Saya mencari Bibit-bibit Yang untuk Bedoyo Ketawang Itu Karena Kan tidak bisa Kujuk-kujuk ikut Latihan Bedoyo Ketawang Jadi Kujuk-kujuk itu Ya iya Kujuk-kujuk Sudah Jangan diganti Terus Di sini Kita tempa dulu Dengan Bedoyo Serimpi Yang Lain Baru nanti Selosokliwon Kan setiap Selosokliwon saja Untuk Bedoyo Ketawang Itu Kalau sudah Saya lihat Dia mampu Mengikuti Irama Usah Mengikuti Apa Gerakan Gitu Saya Magangkan Ikut Bedoyo Ketawang Setiap Selosokliwon Tapi nanti Kalau sudah kawin Ibu Kadang-kadang Ada yang Belum Ikut Bedoyo Ketawang Apa Istilahnya Kebiakannya Gitu Sudah nikah Jadi Mulai lagi Ibu Ya Silahkan Ya Insya Allah Besok Saya akan Anu Anu Nonton Itu Adun Oh Ya Cuma Sayang Ya Ibu Gak main Ya Oke Ya Siapa yang Jadi Adun Penari Kita Duna Jadi Dia juga Perias Penari Penari Kita Yang Kalau itu Ikut Di Mayang Orang Tapi Sebetulnya Dia Dasarnya Juga Sudah Belajar Di Kraton Kan Julu Penari Sibeteri Anu Yang Juno Yang Yang Mas Ali Anu RRI Itu Lain Itu Mas Ali Itu Juga Dulu Latihannya Di SMKI Tapi Juga Ikut Di Pesanggar Saya Makanya Itu Terus Romonya Apa Ramayana Sekarang Di Prambanan Itu Mas Sulis Tio Oh Iya Itu Penari Sardono Apa Itu Sardono Iya Nah Kan Paliatan Itu Sejak Tahun 54 Sebetulnya Jadi Sardono Dulu Orang Solo Iya Orang Solo Sekarang Malah Pulang Solo Jadi Pelukis Oh Sudah Ngari Lagi Kemarin Ngajak Saya Naryayum Baleni Itu Yang Itu Apa Paku Bono Ke Sembilan Itu Tapi Ini Lagi Berhenti Ngomongannya Gak Tahu Kendang Kendang Ini Jadi Beliau Kembali Ke Solo Beliau Profesor Oke Yang Mulia Seriku Simung Hari Ini Museum Record Dunia Indonesia Memperoleh Kehormatan Untuk Menghormati Ayah Anda Anda Sebagai Raja Pertama Di Dunia Yang Mengakui Publik Indonesia Dan Mendukung Perdirinya Republik Disini Makanya Tano Terterang Rekod Dunia Terus Dunia Disini Raja Pertama Yang Mendukung Dan Mengakui Kementekaan Indonesia Dianugahkan Kepada Lieutenant General TNI Sri Susuhunan Paku Buwono Ke 12 Yang Karena Beliau Sudah Sudah Meninggalkan Kita Semua Maka Kami Serahkan Pada Putri Kesehatan Nomor 25 Tapi Saya Juga Dijuluki Putri Mbalilo Karena Pada Waktu Tahun 92 Keraton Mau Dijadikan Hotel Mau Dijadikan Hotel Ibu Enggak Sudah Saya Ngomong Siapa Yang Mau Menerima Ganti Rugi Terserah Monggo Tuh Saudara Saudara Saya Tidak Akan Keluar Dari Keraton Wah Geger Geger Waktu itu Ayah Anda Masih ada Masih ada Dan beliau Gimana Waktu itu Ya Bapak Waktu itu Terakhir Itu Kalau Hanya Apa Jadi Sampai Sembilan Bulan Habis itu Saya Tidak Boleh Ketemu Bapak Tapi Bapak Selalu Telepon Sama Saya Menyampaikan Itu Tapi Intinya Bapak Itu Apa Ya Menjajaki Pemerintah Itu Sampai Seberapa Sebetulnya Masih Mikir Keraton Ngetes Kok Ternyata Kok Malah Mendukung Mau Dijadikan Hotel Jadi Sebetulnya Beliau Mengharap Ada yang Menentang Ya Jadi Beliau Terakhir Itu Jadi Habis itu Saya Dimarah Marahin Sama Orang Yang Saya Anak Durhaka Itu Tidak Hanya Bapak Tapi Itu Raja Sudah Nanti Kualat Begini Saya Saya Sampaikan Loh Bapak Tahu Apa Tentang Keraton Saya Sejak Lahir Sampai Sekarang Di Dalam Keraton Saya Tahu Bot Repot Keraton Seperti Apa Berat Dan Repot Keraton Menjaga Keraton Itu Biasa Jalanya Bot Repot Keraton Menjaga Itu Terus Habis Itu Saya Minta Untuk Bertemu Dengan Bapak Pada Malam Itu Bapak Tadinya Akhirnya Dipertemukan Saya Di Sahid Jaya Bapak Nunggu Disitu Saya Disidang Di Tempat Saya Tidak Mau Ngomong Disini Itu Jam Tiga Pagi Saya Ngomong 15 Orang Pokoknya Nanti Kalau Ketemu Bapak Tidak Boleh Ada Yang Bicara Dulu Sebelum Saya Bicara Itu Setelah Saya Menyatakan Saya Tidak Akan Keluar Dari Kraton Yang Di Solo Itu Dipanggil Jakarta Terus Habis Itu Karena Disitu Banyak Pejabat Pejabat Pemerintah Ada orang Bapak Penas Terus Akhirnya Saya Datang Ke Bapak Saya Mengaturkan Sembah Saya Minta Maaf Ke Bapak Kalau Memang Saya Dianggap Salah Pidono Menopo Ingkang Badin Dalam Hukuman Apa Yang Akan Diberikan Ke Saya Karena Saya Sejak Lahir Sampai Sekarang Saya Ada Di Dalam Keraton Melayani Bapak Apakah Saya Itu Salah Seperti Ini Saya Menentang Itu Bapak Banyak Sedakep Begini Bapak Itu Nangis 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 Bapak Nangis Terus Bapak Bicara Hanya Satu Kata Batal Nah Dari Itu Saya Kan Harus Konsisten Dengan Penentangan Saya Itu Bagaimana Jadi Mungkin Saudara-saudara Saya Yang Lain Itu 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 Terasa Nau Ngurusi Dwi Kan Gitu Kayaknya Begitu Jadi Dia Terus Menentang 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 Terus Kalau Keraton Itu Baik Gitu Kalau Pada Waktu Itu Di Iyakan Habis Habis Kita Datang Kesana Yang Tinggal Di hotel Kita Langen Saya Nginep Di situ Itu Tapi Ya Memang Berat Berat Apa Pemerintah Itu Tidak Tau Tanggung Jawabnya Ya Dianggap Hanya Kasih Sebegitu Itu Cukup Itu Padahal Untuk Istilahnya Untuk Beli Peralatan Tidak 170 Ya Berat Nah Ini Yang Saya Gaji Tambahan Sendiri Itu Tukang Sapu Sekarang Saya Ada 20 Orang Tadinya Hanya Tinggal 6 Sehari Saya Gaji 10 Ribu Kalau Yang Lain Itu Kan Masuknya Kan Tidak Tiap Hari Kalau Ini Tiap Hari Tiap Hari Harus Bersih Bersih Itu Jadi Ya 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 Dari Dari Siapa Siapa Itu Tidak Oh Ini Yang Anu Sebelumnya Nanti Kalau sudah Ini Ini Pertama Anu Kalau ini Anu Dari Kami GKR Aslinya Ketiga Dari Berdirinya Mataram Mataram Kan Panembahan Senopati Terus Sultan Agung Hanyokrawati Nah Ini Sultan Agung Yang Hanyokrawkusumo Yang Adiknya Pandansari Terus Itu Yang Menentang Bulanda Sampai Ada Matraman Itu Matraman Jadi Untuk Pos Apa Nopo Perjuritnya Mataram Matraman Matraman Itu Masih Banyak Ya Ibu Terima Kasih Saya Yang Terima Kasih Bapak Terima Kasih Menggurut Tangan Semua Ya Oke Dan Sekarang Yang Satu Rekord Dunia Pengagaan Museum Rekord Dunia Indonesia Dianugerahkan Atas Rekord Raja Pertama Yang Mendukung Dan Mengakui Kemerdekaan Indonesia Dianugerahkan Kepada PNJ TNI Sri Susunan Paku Buwono Terima Terima Kasih Sekali Semoga Bapak Melihat Dan Mendengar Terima Kasih Terima Tung-Toni Terima